Melanjutkan dari cerita sebelumnya, kegembiraan di wajah Sukiyan menjadi sangat padat saat melihat Shoyan mendapatkan bayi Fallen Heartflame. Jelas dia sangat senang bisa menghidupkan kembali menara pemurnian ki langit berkobar sekali lagi. Benar-benar tidak terduga bahwa dunia magma ini benar-benar membuat Fallen Heartflame lainnya. Bahkan kepala sekolah saat itu tidak menyadarinya. Semua ini pasti kamu lalui dengan berat anak kecil. Anda telah mengambil api surgawi yang matang dengan karakter liar yang sulit dijinakan. Tapi akhirnya kembali ke Akademi Dalam sebagai api surgawi bayi yang patuh. Semua ini bisa dikatakan saling menguntungkan, karenanya Anda tidak perlu merasa bersalah di masa depan, ucap Sukiyan. Shoyan tersenyum sedikit dan mengangguk. Sekarang dia benar-benar lenggah. Dia juga memiliki perasaan yang cukup untuk Akademi Dalam. Menara pemurnian ki langit berkobar sangat penting bagi Akademi Dalam. Namun itu telah kehilangan efeknya karena dia. Dia cukup senang bahwa dia saat ini mampu menebusnya. Tangan Sukiyan menggosok panci pengumpulan api dan dia mengelan nafas sebelum tertawa terbahak-bahak. Dengan benda ini aku akan dapat mempertanggungjawabkannya kepada kepala sekolah ketika dia menanyakan di masa depan. Fallen Heartflame adalah sesuatu yang telah dihabiskan dengan banyak usaha untuk menyegelnya. Pendirian menara pemurnian ki langit berkobar juga merupakan idenya. Jika dia kembali dan melihat bahwa benda ini telah kehilangan efeknya, kemungkinan besar aku tidak akan bisa menghindari kekacauan, ucap Sukiyan. Soyan merasa sedikit malu saat dia melihat Sukiyan seolah-olah dia telah melepaskan beban besar. Di masa lalu, penatua Sukiyan selalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun hatinya sebenarnya tidak memikirkan masalah ini sedemikian rupa. Hahaha, jangan bicarakan ini. Salah satu alasan saya memasuki tempat ini kali ini adalah untuk melihat apakah ada kecelakaan yang terjadi pada Anda. Alasan lain adalah untuk memberitahu Anda bahwa kami memiliki berita tentang Han Feng. Ucap Sukiyan. Han Feng, tanya Shouyan. Sejak orang itu melarikan diri saat itu, dia menghilang untuk beberapa waktu. Awalnya kami juga akan kesulitan menemukannya. Namun beberapa hari yang lalu, gerbang Xiao tiba-tiba menyampaikan informasi yang mengatakan bahwa orang ini tampaknya telah muncul di lembah api iblis. Ucap Sukiyan. Sepertinya orang ini berencana untuk mengambil keuntungan dari kematian hantu setan tanah tua. Dan sepenuhnya mengambil alih semua di sana. Ucap Shouyan. Han Feng memiliki ambisi besar untuk wilayah pojok hitam. Dan memiliki jaringan besar di sana. Jika dia diberikan waktu, dia pasti akan menjadi penguasa daerah tertentu. Tidak sulit baginya untuk mencapai ini dengan statusnya sebagai seorang alkemis. Kali ini dia diam-diam mengambil alih lembah api iblis dan dia melakukannya dengan tenang. Jika gerbang Xiao tidak beruntung, kemungkinan mereka akan kesulitan mendapatkan informasi ini. Ucap Sukiyan. Orang ini tidak bisa dilepaskan bagaimanapun caranya. Kalau tidak, akan ada banyak masalah di masa depan. Penatua pertama kumpulkan beberapa orang. Kali ini saya pasti tidak akan membiarkan orang ini melarikan diri hidup-hidup. Saya juga perlu mengetahui beberapa informasi hal of soul dari mulutnya. Ucap Shoyan. Sukiyan tersenyum sedikit dan mengangguk. Dia berkata, Sepertinya bukan kita tidak mungkin untuk menangkapnya dengan kekuatan pihak kita. Kapan kamu akan bertindak? Ekspresi Shoyan dingin. Dia berkata, Sekarang, Raungan guntur samar bergema di dunia magma yang tenang ini. Sukiyan membelai janggutnya saat dia melihat bahwa belakang Shoyan yang dipenuhi dengan aura membunuh. Dia bergumam. Sungguh menyedihkan kamu Han Feng. Awalnya dia bisa dianggap sebagai otoritas besar dalam wilayah pojok hitam. Pada akhirnya dia tidak beruntung bertemu Shoyan. Sepertinya mata Yeo Zunze menjadi lebih tajam dan lebih tajam. Kali ini pertarungan antara keduanya yang memiliki guru yang sama kemungkinan akan mencapai kesimpulan. Langkah kaki Sukiyan menginjam udara kosong saat tubuhnya mengikuti di belakang Shoyan dengan cara seperti kilat. Shoyan menatap Sukiyan yang telah mendarat dengan mantap. Dia tidak terburu-buru mengumpulkan pasukan. Sebagai gantinya dia tersenyum tipis dan memberi saran. Penatua pertama, Keluarkan flame gathering pot dan coba lihat apakah ada efeknya. Tidak perlu terburu-buru untuk menangkap Han Feng, ucap Shoyan. Sukiyan tersenyum dan menganggu ketika mendegar ini. Dia melemparkan tangannya. Flame gathering pot keluar dari cincinnya dan perlahan-lahan mendarat di depan keempat sesepuk. Dia tersenyum dan berkata, Kalian semua yang berlatih metode ki afinitas api, tuangkan douki anda ke dalamnya dan lihat seberapa banyak fallen hot flame dapat dirangsang. Keempat, tetua saling bertukar pandang setelah melihat panci pengumpul api di depan mereka. Mereka tidak banyak ragu. Jari-jari mereka berempat menyentuh tubuh pot. Setelah itu mereka menutup mata mereka sedikit dan douki yang kuat di dalam tubuh mereka mengalir ke dalam panci pengumpulan api. Setelah seluruh menara pemurnian ki langit berkobar mengalami kejutan awal, informasi tentang menara pemurnian ki langit berkobar yang dihidupkan menyebar dari menara. Dalam waktu singkat, semua siswa menjadi sangat bahagia. Akademi dalam dengan menara pemurnian ki langit berkobar adalah akademi dalam yang sebenarnya. Soyan bertukar pandang dengan Sukiyan dan mereka berdua mengelah nafas lega. Tampak seolah-olah mereka baru saja melepaskan beban berat. Sepertinya itu memang aktif, ucap Sukiyan. Tatapannya segera meluncur ke tempat tetua dan berkata, Kita harus menyusahkan para tetua dari akademi dalam kita yang mempraktikan afinitas api douki di masa depan. Keempat, sesepu tanpa sadar dan pahit tersenyum. Mereka menggelengkan kepala ketika mendengar kata-kata Sukiyan. Kemungkinan mereka akan dipaksa menjadi tiket makan bayi Valenhert dalam jangka panjang. Sukiyan tertawa terbahak-bahak ketika melihat wajah pahit keempat sesepu ini. Dia berbicara sambil berjalan. Hahaha, anggap saja itu sebagai latihan. Hanya dengan penipisan akan ada pertumbuhan. Itu juga menguntungkan kalian semua, ucap Sukiyan. Soyan dan Sukiyan berjalan keluar dari bagian bawah menara. Sepanjang jalan mereka merasakan suasana menara pemurnian Ki Langit Berkobar telah menjadi panas. Dan lalu lintas melonjak. Mereka mengeluarkan senyuman. Kebangkitan menara pemurnian Ki Langit Berkobar benar-benar merupakan kegembiraan kepada semua orang dan para siswa ini. Setelah keluar dari menara pemurnian Ki Langit Berkobar, Sukiyan memimpin Soyan dan bergegas ke ruang pertemuan tetua. Pada saat Soyan dan Sukiyan tiba di ruangan pertemuan, dokter peri kecil Zian, Xio Li dan beberapa ahli dari kirbang Xio sudah duduk di dalam. Kelompok besar memandang Soyan yang telah masuk dan beberapa kejutan terungkap di mata mereka. Anak kecil, kamu akhirnya keluar, ucap Xio Li. Soyan menyeringai dan mengangguk kepada Xio Li. Setelah itu, dia menemukan tempat duduk di samping dokter peri kecil dan Zian. Setelah tidak melihatmu selama beberapa bulan, tampaknya kalian berdua menjadi lebih cantik, ucap Soyan. Cih, jangan berpikir kata-kata itu bisa menghilangkan dosa besarmu. Setelah membuang kami sembarangan dan mencari kesenangan sendiri, ucap Zian. Soyan tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Tangannya mengusap puncak kepala si kecil ini. Setelah itu, matanya beralih ke dokter peri kecil yang tersenyum pelan. Dia berkata, apakah kamu baik-baik saja selama beberapa bulan ini? Tanya Xio Yan. Saya sementara masih bisa menekannya. Hei, saat ini kamu sudah maju lagi? Ucap kaget dari dokter peri kecil. Xio Li tanpa sadar batuk kering ketika dia melihat Xio Yan dan dokter peri kecil bergumam satu sama lain. Jika Anda ingin terlibat dalam percakapan pribadi, Anda dapat melakukannya saat Anda senggang. Sekarang pertama-tama kita harus mendiskusikan hal-hal penting, ucap Xio Li. Kelompok Xio Yan duduk di aula satu sama lain dan ekspresi mereka mulai serius saat mulai membicarakan mengenai Han Feng. Kakak kedua, apakah ada aktivitas di pihak Han Feng sekarang? Tanya Xio Yan. Orang itu sangat licik. Awalnya saya mengira dia akan melarikan diri di wilayah pojok hitam. Tidak disangka dia akan bersembunyi di lembah api iblis. Lembah api iblis adalah vaksi lama di dalam wilayah sudut hitam. Meskipun kekuatan mereka telah sangat berkurang dengan kematian hantu setan tanah tua, mereka masih tidak dapat diremehkan. Han Feng telah memanfaatkan lembah api iblis sementara mereka tidak memiliki pemimpin. Dia menggunakan koneksinya di dalam wilayah sudut hitam dan dapat dianggap memiliki kendali atas lembah api iblis. Selain itu, menurut informasi terakhirku, Han Feng diam-diam menghubungi beberapa vaksi di wilayah pojok hitam dengan tujuan membentuk aliansi. Bahkan sekte kaisar hitam Ying Sang Tua semuanya termaksud dalam undangan, ucap Xio Li. Sukian di sampingnya menambahkan dengan ekspresi suara mendalam dia berkata, Han Feng ini sangat ambisius. Dia telah bersusah payah untuk membangun koneksi lamanya di wilayah pojok hitam. Meskipun dia dikalahkan olemu beberapa kali, dia saat ini telah mencapai kekuatan Douzong. Kemampuan pemanggilannya di wilayah sudut hitam tidak berkurang sedikitpun. Jika dia benar-benar mengizinkannya untuk membentuk aliansi dengan vaksi-vaksi ini di dalam wilayah pojok hitam, kemungkinan mereka akan menjadi ancaman besar bagi Akademi Jianan dan Gerbang Sial. Di pihak kita hanya memiliki dua elit Douzong yang asli, yaitu dokter Peri Kecil dan Saya. Penatua Qian dan penatua Bai di Akademi Dalam tidak akan pernah bertindak dalam masalah seperti ini. Misi mereka adalah hanya untuk melindungi Akademi Jianan dari kehancuran, ucap Sukian. Xio Li dengan sinis melanjutkan, Oleh karena itu, kita jangan membiarkan Han Feng membentuk aliansi dengan vaksi lain di wilayah pojok hitam. Jika tidak, bisa-bisa mereka akan memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan, ucap Xio Li. Kapan dia akan mengundang vaksi-vaksi ini, tanya Xio Yan. Besok, ucap Xio Li. Kakak kedua, kerahkan semua ahli dari Gerbang Xio. Selain itu, kirim seseorang untuk melakukan kontak dengan vaksi yang memiliki hubungan baik dengan Gerbang Xio. Minta mereka untuk mengirim beberapa ahli. Besok kita semua akan menuju ke Lemba Api Iblis. Kali ini saya ingin memastikan bahwa Han Feng tidak akan dapat kembali, ucap Xio Yan. Xio Li menganggukan kepalanya saat mendengar ini. Dia berkata, Lemba Api Iblis memiliki permusuhan yang mendalam dengan Gerbang Xio kita. Kali ini kita bisa melenyapkan mereka bersama-sama. Biar vaksi lain di wilayah pojok hitam mengetahui bahwa tidak ada orang yang bisa menyinggung Gerbang Xio kita. Kekejaman juga melintas di mata sukian. Dia berkata, Hubungan Lemba Api Iblis dan Akademi Gianan benar-benar tidak dapat didamaikan. Kali ini Akademi akan mengerimkan semua ahlinya. Kita harus benar-benar melenyapkan mereka sampai ke akar-akarnya. Xio Yan mengangguk dia perlahan berdiri dan melemparkan pandangannya ke arah Lemba Api Iblis. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berkata, Semuanya harus berakhir. Keesokan harinya Xio Yan bersama kelompoknya mulai bergegas mengumpulkan pasukan. Hahaha, kepala Xio sudah beberapa tahun sejak terakhir kita bertemu. Apakah kamu masih baik-baik saja? Ucap Wu Ti. Xio Yan memandang kepala geng singa liar bernama Wu Ti. Orang yang pernah bekerja sama dengannya untuk berurusan dengan Misty Cloud sebelumnya. Xio Yan menangkupkan tangannya dia berbicara sambil tersenyum. Kekuatan ketua Tia tidak kalah dengan saat itu. Seseorang hampir tidak dapat menemukan siapapun di wilayah sudut hitam dengan cara yang begitu mengesankan. Ucap Xio Yan. Sosok wanita cantik yang merupakan ketua gerbang lusa di sampingnya dia tersenyum dan berkata, cara mengesankan siapa yang bisa dibandingkan dengan kepala Xio. Saat ini siapa di wilayah pojok hitam yang tidak tahu kepala Xio bahkan membunuh tiga tetua agung dari lembah api iblis. Selain itu bahkan membuat hantu setan tanah tua tidak kembali. Itu adalah seorang ahli yang merupakan bintang tujuh dauzong. Pada akhirnya bahkan ahli seperti itu telah mati di tangan kepala Xio. Sepertinya wilayah pojok hitam ini kemungkinan akan menjadi milik gerbang Xio di masa depan. Ucap Luwosa. Seseorang lelaki tua yang memiliki wajah agak gelat juga tersenyum dan setuju dia berkata, gerbang Xio saat ini baru didirikan untuk beberapa tahun yang singkat. Tapi benar-benar vaksi yang tumbuh paling cepat yang pernah dilihat oleh saya yang tua ini. Penghargaan kepala Xio untuk ini secara alami tidak dapat disangkal. Ucap Old Ling. Soyang sedikit tersenyum. Tatapannya menyapu kelompok orang lain saat wajahnya menjadi sedikit tegas. Saya pikir semua orang juga harus menyadari niat saya mengundang semua orang ke sini. Di antara anda semua yang hadir, termaksud teman-teman yang bekerja sama dengan saya saat itu, secara alami semua harus tahu karakter saya. Selama masalah ini berhasil, hadiahnya pasti akan memuaskan semua orang. Saya tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Dendam antara gerbang Xio dan lembah api iblis sangat dalam. Begitu juga Han Feng dan aku adalah musuh. Karena itu masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Semua orang harus mempersiapkan diri, ucap Shouyan. Kepala Xio kamu dapat yakin. Hari ini kita akan meminjam angin dari gerbang Xio untuk memberi pelajaran kepada para bajingan ini, ucap Wuti. Shouyan menoleh sedikit dan bertukar pandang dengan Xio Li. Baiklah, ayo mulai bergerak. Ayo pergi. Di sisi lain, Han Feng yang sudah menuduki kursi pemimpin dia menyambut para ahli yang telah diundang. Selain beberapa ahli dari lembah api iblis tetua emas perak di sampingnya, tamu yang hadir merupakan Mo Xing Tian ketua kaisar hitam dan juga Ying San tua. Mereka memiliki dendam dengan Shouyan mengenai transformasi tubuh bodhisattva. Karena itu wajar bahwa mereka sangat bersedia untuk bergabung dengan Han Feng. Semua orang di aula menjadi sunyi saat Han Feng mulai berbicara. Hahaha, mohon maafkan saya jika ada keterambatan dalam mengundang semua orang untuk datang kali ini. Alasan utama saya mengundang semua orang ke sini hari ini adalah untuk mendiskusikan beberapa hal dengan semua orang. Saya pikir semua orang harus mengerti bahwa wilayah pojok hitam selalu bertentangan dengan Akademi Jianan. Jumlah orang wilayah pojok hitam yang telah dibunuh oleh unit penegak hukum Akademi Jianan bukanlah jumlah yang kecil. Oleh karena itu, kedua belah pihak memang memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Saya pikir semua orang yang duduk di sini seharusnya sudah mendengar tentang masalah ini. Bahwa leluhur iblis setan tua telah dibunuh oleh Akademi Jianan, ucap Han Feng. Mo Xing Tian di samping kanan dia dengan santai dia berkata, tidak terduga bahwa Old Jian dan Old Bai dua orang tua itu bersembunyi di Akademi Dalam. Hantu setan-tanat tua bisa dikatakan bertabrakan dengan ujung tombak. Namun dikabarkan bahwa orang tua ini pertama kali terluka parah oleh skill dou yang menakutkan dari Shouya. Jika tidak, dengan kekuatannya itu pasti tidak menjadi masalah baginya melarikan diri bahkan jika dikejar Old Jian dan Old Bai. Sepertinya anak kecil ini sekarang telah bersembunyi sangat dalam, ucap Mo Xing Tian. Yingsan tua di sisi kiri dengan ekspresi ganas dia berkata, jika bukan karena air liur transformasi tubuh bodhisattva, aku benar-benar tidak ingin menaruh niatku pada anak kecil itu. Orang itu jelas bertingkah seperti babi yang tidak takut bahaya memakan harimau, ucap Yingsan. Han Feng tersenyum tipis dan melanjutkan berbicara. Kekuatan Akademi Jianan telah jauh melampaui pemahaman kita. Selain itu mereka selalu tidak menyukai wilayah pojok hitam. Saat ini lembah api iblis telah terluka parah oleh mereka. Saya akan mengatakan sesuatu yang mengerikan. Jika mereka menyerang faksi lain yang duduk saat ini, kemungkinan tidak ada dari kita yang bisa menghentikan mereka. Selain itu masih ada yang disebut Gerbang Shio. Faksi ini jelas berskongkol dengan Akademi Jianan. Di bawah dukungan Akademi Jianan, kekuatan Gerbang Shio berkembang pesat. Jika lembah api iblis tidak melangkah maju untuk menghentikan mereka, kemungkinan anggota Gerbang Shio akan menjadi pengganggu di depan semua ketua sekte ini. Lembah api iblis saat ini dalam kondisi babah belur, dan akan mengalami kesulitan bersaing dengan Gerbang Shio. Jika Gerbang Shio berkembang dengan cepat seperti ini, pada saat itu orang-orang yang akan dirugikan adalah semua orang yang duduk di sini. Kalian hanya bisa memilih untuk tunduk pada Gerbang Shio atau dihancurkan di masa depan. Dengan kekuatan Akademi Jianan dan Gerbang Shio, sepertinya tidak ada satu faksi pun di wilayah sudut hitam yang mampu bersaing dengan mereka sendirian. Oleh karena itu, untuk melindungi keselamatan seseorang, seseorang harus meninggalkan prasangka apapun dan membentuk aliansi untuk melawan musuh bersama-sama, ucap Han Feng. Tawa yang datang tiba-tiba membuat semua orang merasa terkejut. Mereka segera menoleh dan mata mereka berayun ke arah pintu masuk tanah terbuka. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria muda berjubah hitam yang tersenyum saat dia perlahan masuk. Hahaha, kepala Han Feng benar-benar memahami zaman. Menurut apa yang Anda katakan, bukankah saat ini Anda tidak membuat semua orang berlutut dan menyerah sekarang? Ucap Shoyan. Tatapan Han Feng padat saat dia melihat kelompok Shoyan perlahan berjalan ke tanah terbuka. Dia segera berdiri dan berkata, Shoyan, tidak terduga bahwa kamu benar-benar memiliki nyali untuk mengantarkan dirimu ke sini. Apakah Anda benar-benar memperlakukan semua orang yang duduk di sini seperti rumput? Ucap Han Feng. Satu-satunya orang yang saya lawan adalah Han Feng dan lembah api iblis. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Namun jika orang luar campur tangan, saya secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan, ucap Shoyan. Sungguh anak kecil yang kejam. Apakah Anda benar-benar berniat untuk membunuh lembah api iblis dan tidak membiarkan apapun hidup-hidup? Ucap Han Feng. Ketika lembah api iblis menyerang beberapa siswa yang tidak bersalah dari Akademi Jianan, seharusnya hal seperti ini akan terjadi. Meskipun Akademi Jianan tidak menyukai pembantaian, dia tidak cukup bodoh untuk bersikap baik kepada musuh-musuhnya, ucap Shoyan. Sepertinya kamu benar-benar datang ke sini dengan tujuan untuk menghancurkan lembah api iblis hari ini. Namun kemungkinan rencana Anda ini salah. Dengan hadirnya pemimpin Sekte Mo dan Old Jin San di sini, Anda sebagai generasi muda tidak boleh bertindak lancang. Jika Anda bijaksana, Anda harus dengan patung menyerahkan air liur transformasi tubuh badi satva, ucap Han Feng. Apakah pemimpin Sekte Mo dan Old Jin San berencana untuk berdiri di sisi lembah api iblis dan Han Feng? Tanya Shoyan, Kepala Xiao, air liur transformasi tubuh badi satva benar-benar memiliki terlalu banyak daya tarik bagi kami berdua. Han Feng telah menggunakan ini sebagai item persuasi, dan kami berdua mengalami kesulitan untuk menolaknya, ucap Mo Xing Tian. Jika Anda bersedia menyerahkan air liur transformasi tubuh badi satva, kami berdua akan segera pergi. Kami tidak akan campur tangan dalam masalah antara Anda dan Han Feng, ucap Ying San. Hari ini adalah penyelesaian dendam antara gerbang Xiao dan lembah api iblis. Saya harap siapapun yang tidak terlibat tidak mencoba bergabung, siapapun yang tidak berdiri di sisi lembah api iblis akan menjadi teman Shoyan dan gerbang Xiao. Saya Shoyan masih cukup ramah dengan teman-teman saya, namun jika musuhku ada di depanku, aku pasti akan melenyamkan mereka sampai ke akar-akarnya, ucap Shoyan. Ekspresi cukup banyak orang berubah sedikit saat mereka merasakan aura kuat yang menyebar dari tubuh Shoyan. Sebuah kejutan melintas di mata Han Feng, Mo Xing Tian dan yang lainnya di hadapan aura Shoyan. Setelah mereka merasakan dengan hati-hati, mereka akhirnya mengerti bahwa kekuatan Shoyan telah meningkat dalam beberapa bulan ini. Rasa dingin melintas di mata Han Feng. Dia menoleh dan melemparkan pandangan ke arah para tetua emas perak di sampingnya. Para tetua emas perak ragu-ragu sejenak setelah menerima tatapan Han Feng. Mereka segera melesat maju serempak sebelum mendarat dengan lembut di tanah terbuka. Kekuatan yang kuat melonjak sebelum akhirnya menghalangi aura Shoyan. Hati mereka berdua jelas tahu bahwa mereka tidak menyadari level sebenarnya dari Shoyan. Yang mereka tahu hanyalah bahwa dia memiliki teknik dou yang sangat menakutkan. Selama Shoyan tidak menggunakan teknik dou ini, para tetua emas perak memiliki kepercayaan diri untuk menahannya. Kepala Shoyan hari ini adalah hari di mana lembah api iblis mengundang tamu. Mereka yang datang tanpa diundang harus pergi, ucap tetua emas perak. Begitu kata-kata kedua orang itu terdengar, Shoyan melesat dengan sekejap mata sudah menerkam kedua leher dua pria emas perak itu. Kalian berdua tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku dengan cara ini, ucap Shoyan. Kecepatan macam apa ini benar-benar menakutkan? Bagaimana seorang Do Huang bisa mencapai kecepatan seperti itu? Ucap mereka berdua tetua emas perak. Dan film pun berakhir. Selamat menikmati. Terima kasih.